Intro Dalam rangka Disnatalis Universitas Pajajaran ke-66, UNPAD bersama Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran UNPAD, selenggarakan UNPAD berbagi melalui Tokjau Kuaspa dan Struk, Sabtu 26 Agustus di Kampus UNPAD Iwakusuma Sumantri, Bandung. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 4, Prof. Yanyan Muhammadiyani, Ketua Disnatalis UNPAD ke-66, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, serta Ketua UNPAD berbagi, Prof. Ajeng Diantini, serta Menggandeng Yayasan Struk Indonesia dan Penyinta Struk. Dalam kegiatan ini diberikan penghargaan secara simbolis kepada Komarudin Rahmat selaku Penyinta Struk yang telah berjalan kaki sejauh 250 km dari Yogyakarta menuju Bandung. Tokjau Kuaspa dan Struk ini diisi oleh 4 orang narasumber, yakni Penyinta Struk, Dokter Spesialis Neurologi, Perawat, serta Caregiver Struk. Ketua UNPAD berbagi, Prof. Ajeng Diantini, mengatakan, kegiatan ini sebagai pengingat kepada para penyinta struk untuk tidak menyerah, untuk berjuang sembuh, serta pentingnya pencegahan, pengobatan, serta perawatan kepada penderita struk. Saat ini saya sedang ada di acara talk show tentang kewaspadaan struk, yang merupakan salah satu acara dari UNPAD berbagi. Kenapa diambil tema struk? Karena struk ini juga merupakan penyakit yang prevalensinya itu tinggi di Indonesia dan juga di dunia. Di mana dari penderita struk ini yang dulu banyak diderita oleh lanjut usia, sekarang ini sudah berubah banyak juga anak muda, bahkan pemaja yang menderita struk. Sehingga reminder untuk melakukan pencegahan, pengobatan, dan juga perawatan kepada penderita struk itu sangat penting dilakukan. Dan terus harus diingatkan, karena banyak sekali kejadiannya. Di mana kalau sudah penderita struk kan akan sangat mengganggu dirinya sendiri, penderitanya, kemudian juga lingkungannya. Di mana produktivitas tentu saja akan sangat menurun, kualitas hidup juga berubah ya. Sehingga betul-betul memang perlu peringatan untuk mencegah kejadian ini. Jadi bagaimana supaya lifestyle kita juga berubah untuk mencegah struk ini. Sementara itu, Dr. Ahmad Rizal selaku spesialis saraf dari program studi neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran menekankan. Penyakit yang mematikan di dunia ini sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat, penderita, ataupun keluarga untuk mencegah struk. Dari neurologi kita memang karena struk ini merupakan penyakit yang menjadi tanggung jawab dari neurologi, kami men-support sebenarnya hampir dari materi kami yang menyiapkan. Kemudian juga ada Dr. Rizal sebagai salah satu pakar di bidang struk yang memberikan masukan dan juga perancangan acara ini. Jadi memang karena struk ini merupakan masalah yang besar di dunia, saya kira dengan tidak hanya bisa diselesaikan oleh dokter-dokter di rumah sakit. Karena sebenarnya kalau rumah sakit itu berarti sudah akhir dari perjalanan penyakit, katakanlah sudah hasil. Sehingga memang sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat umum, penderita, keluarga untuk bisa mencegah struk ini supaya tidak terus-menerus menjadi masalah. Kegiatan ini semakin meriah ketika para peserta diajak untuk mengikuti senam struk yang setiap masing-masing gerakan memiliki manfaat. Struk sendiri merupakan satu dari empat penyakit yang harus ditangani oleh pemerintah, serta satu dari tiga penyakit penyebab kematian dan nomor satu penyebab kecacatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, melaporkan. Terima kasih telah menonton!